Pirelli P-Zero cocok digunakan untuk sedan sport yang bisa dipacu dengan kecepatan sangat tinggi hingga mencapai 300 km per jam. Dengan kata lain Pirelli P-Zero termasuk dalam kelas ultra high performance tire. Apa saja spesifikasi teknis dari ban ini, mari kita simak reviewnya. Nama brand atau merek dagang dari ban ini adalah Pirelli. Material penyusun dari telapak ban ini terdiri dari satu lapis rayon, dua lapis kawat baja, dan dua lapis nilon. Sedangkan untuk bagian dinding samping terdiri dari satu lapis rayon. Karkas atau bodi atau kerangka ban ini adalah satu lapis rayon. Logo E-Mark artinya ban ini telah memenuhi persyaratan sertifikasi produk negara Eropa. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda E-Mark ini, artinya perusahaan tersebut telah dikelola dengan menggunakan sistem manajemen mutu, dan produknya telah lulus pengujian produk, antara lain uji dimensi lebar dan diameter, uji batas kausan telapak, dan uji kecepatan tinggi sesuai ECR 30. Logo Inmetro Mark artinya ban ini telah memenuhi persyaratan sertifikasi produk untuk negara Brazil. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda ini, artinya perusahaan tersebut telah dikelola dengan menggunakan sistem manajemen mutu, dan produknya telah lulus pengujian produk, antara lain uji dimensi lebar dan diameter, uji batas kausan telapak, dan uji kecepatan tinggi. Tulisan outside artinya saat ban dipasang pada kendaraan, posisi ban dengan tulisan outside harus berada di sisi luar. Ukuran dari ban ini adalah 255 per 35 R19. Angka 255 artinya lebar nominal dari ban ini adalah 255 mm. Angka 35 adalah aspek rasio, atau perbandingan antara tinggi ban dengan lebar telapak dalam satuan persen. Sehingga tinggi ban adalah 35% dari 255 mm, sama dengan 90 mm. Rasio 35% ini membuat defleksi tidak cukup baik, sehingga untuk menambah kenyamanan berkendara semua bergantung dari suspensi mobil. Kode huruf R artinya ban ini memiliki struktur play karkasnya disusun secara radial. Dan angka 19 adalah diameter pelek yang digunakan yaitu 19 inci. Tulisan 96Y adalah kode service description, artinya indeks beban dari ban ini adalah 96, atau jika dikonversi ke tabel indeks beban setara dengan beban maksimum ban ini adalah 710 kg. Huruf Y adalah simbol kecepatan, jika dikonversi ke tabel simbol kecepatan setara dengan maksimum kecepatan ban ini adalah 300 km per jam. Service description digunakan mobil untuk penggunaan kecepatan maksimum dan distribusi beban kendaraan, bagasi, dan penumpang. Tulisan TWI ini artinya tanda kausan telapak, atau Threadwear Indikator disingkat TWI. Jumlahnya minimum ada 6 titik di kedua sisi samping ban dengan jarak yang sama. Jika tanda ini diurutkan ke tengah telapak, maka akan ditemukan batas kausan telapak berupa tonjolan di dasar alur telapak. Jika telapak ban sudah sejajar dengan tonjolan ini, artinya ban sudah mengalami kausan. Sesuai standar SNI batas minimum tonjolan ini adalah 1,6 mm. P0 adalah nama pateran atau kode telapak dari ban ini. Tulisan cubles artinya bahwa ban ini dapat dipasang pada pelek tanpa memerlukan ban dalam. Tulisan radial artinya konstruksi material lapisan karkas atau bodi ban ini disusun secara radial, atau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap center line atau garis tengah telapak ban. Tulisan extra load artinya ban ini memiliki kapasitas beban lebih besar dibanding ban standar pada ukuran yang sama. Tulisan standar UTQG, atau Uniform Tire Quality Grading, adalah regulasi yang disyaratkan oleh Amerika Serikat. Di mana angkat red clear 220, artinya ban ini memiliki tingkat kausan 220% lebih lama dibandingkan ban standar kontrol saat diuji di track khusus. Traction A, artinya ban ini memiliki daya cengkeram sangat baik saat uji pengereman di jalan basah pada track khusus. Temperatur A, artinya ban ini mampu melepaskan panas saat uji di drum tester pada kecepatan di atas 185 km per jam. Tulisan korelasi beban dan tekanan angin ini artinya, ban ini dapat mengangkut beban maksimum 710 kg, pada tekanan angin maksimum. Tulisan DOTXT adalah kode dari Department of Transportation Amerika Serikat, yang diberikan kepada perusahaan pembuat ban ini karena produknya dijual ke pasar Amerika. Sedangkan kode angka 0814, adalah kode produksi pembuatan ban, di mana angka 08 menunjukkan minggu ke-8 dan angka 14 menunjukkan tahun 2014. Pola telapak ban ini adalah asimetrik, sehingga saat pemasangan posisi luar harus terlihat tulisan outside. Telapak ban ini memiliki dua alur rib vertikal ke seluruh permukaan lingkaran ban dengan tiga grup lebar untuk membantu handling, kestabilan, dan menyebabkan air di jalan. Kombinasi alur lateral kecil dan rapat pada alur rib berfungsi untuk daya cengkeram, mengurangi kebisingan suara, dan memperkecil rolling resistance atau hambatan gulir. Alur lateral besar pada solder telapak, digunakan untuk meningkatkan traction di jalan, sekaligus juga untuk menyebabkan air. Void ratio atau kontak area telapak lebih mendominasi dibandingkan groove telapak, sehingga performa maksimum ban ini didapatkan pada jalan kering. Harga ban ini diambil dari toko online yang dicek pada tanggal 31 Oktober 2021, melalui mesin pencari Google, harganya berkisar di angka 5 hingga 7 jutaan. Demikian tadi review spesifikasi, telapak, dan harga dari ban Pirelli P0, yang digunakan pada mobil sport dengan kecepatan sangat tinggi. Semoga bermanfaat.